Intro Halo teman-teman, balik lagi sama Yusong Sam disini Di sesi hari ini, kita mau mencoba berlatih menulis kata bahasa korea lagi nih teman-teman Kali ini, kata yang mau kita buat panduan latihan adalah Ya, chicken gua makju itu adalah ayam goreng dan bir ya teman-teman Ini tuh bisa dibilang kombinasi legend teman-teman Jadi, pas kita makan ayam goreng kan jadi haus tuh Nah, pas haus gitu, minumnya bir dingin deh teman-teman Kan seger jadinya kan ya teman-teman Ya, walaupun Sam belum pernah coba, tapi kebayang sih kayaknya enak ya teman-teman Ini kenalan orang korea Sam yang kasih tau ke Sam ya teman-teman by the way Walaupun Sam belum pernah coba, tapi udah kebayang gitu rasanya gimana gitu Kayaknya enak gitu ya teman-teman, jadi penasaran nih Oke, yuk kita mulai latihan menulisnya teman-teman Biar makin jauh lagi Biar makin jauh lagi, kita ganti ke kamera belakang ya teman-teman Let's go Oke, seperti biasa teman-teman, siapin dulu alat tulis kamu Setelah semua sudah ready, yuk kita mulai nulisnya teman-teman Oke, kata hari ini kan ayam goreng dan bir ya teman-teman Nah, ada dan kan ya Tadi kan chicken qua, make you Sebelum kita tulis kalimatnya, saya mau jelasin dulu sedikit tentang dan ya teman-teman Oke, dan itu jadi kan tadi chicken qua Oke, dan itu gua teman-teman Qua, qua, qua Tulisannya seperti ini Oke, nah ini dan teman-teman Lalu ada juga wah, wah juga artinya dan teman-teman Nah, perbedaannya apa teman-teman? Jadi kalau gua ini, qua, dipakai kalau kata sebelumnya itu berakhiran konsonan Jadi kayak tadi misalnya chicken qua, make you Nah, kalau yang gua ini Kalau yang gua ini, kalau kata sebelumnya itu berakhiran huruf vokal Misalnya, make you a chicken Gitu teman-teman Sam langsung tulis aja ya Oke, Sam pertama-tama, Sam mau tulis kalimat yang hari ini jadi panduan dulu ya teman-teman Ini tadi cuma sekilas aja ya Ini cuma sekilas aja yang artinya dan Oke Ntar Sam lanjutin lagi Oke, sekarang kita lanjut ke latihan menulisnya Chicken qua make you Oke Tulisannya seperti ini Kita buat dulu ci-nya Ini ci-et Oke Karena ci, huruf vokalnya i Tambahkan i di sini Ci Ini ci Oke, ini ci Lalu kin Kita buat kin Nah Kiaknya kita buat dulu seperti ini Kiak ya Lalu kan kin ya Huruf vokalnya i Berarti Lalu Ada kin Kin Kurang n Nian berarti Nah, bacimnya nian berarti Gini Ci-kin Lalu qua Qua tulisnya seperti ini Tunggu sebentar ya Ini kin Ini qua Mekju Ini miemnya dulu Lalu kemudian seperti ini E Lalu seperti ini Lalu tulis Ju Ci-et Lalu huruf vokal U Mekju Oke Ci-kin qua Mekju Ci-kin qua Mekju Jadi seperti itu ya Cara menulis Ci-kin qua Mekju Nah, sekarang saya mau Mencoba Menjelaskan sedikit Tentang yang Gua dan Wa ini Ini kan Ci-kin qua Mekju Tadi kan saya bilang Kalau huruf sebelumnya ini Konsonan Maka Tulisnya Gua Pakainya Gua Seperti ini Contohnya Ci-kin qua Mekju Kalau Kalau mau pakai Wa Itu huruf sebelumnya itu Harus berakhiran vokal Jadi kalau Kata sebelumnya berakhiran vokal Kamu pakainya Wa Jadi misalnya gini Mekju Wa Chicken Nah Mekju kan Berakhiran Vokal kan ya Makanya pakainya Wa Nah, lalu Ci-kin Berakhiran konsonan kan ya Berakhiran konsonan Maka Pakainya Gua Jadi gitu ya Teman-teman Kalau Berakhiran konsonan Pakainya qua Kalau vokal Pakainya wa Kayak gitu ya Teman-teman Oh iya By the way Ini Kiatnya bisa bengkok Begini Sama seperti Kiat ya Teman-teman Kalau ketemu Huruf vokal yang disamping Penulisannya bisa bengkok Tapi bisa juga lurus Seperti ini Flexible gitu Teman-teman Oke Enaknya kamu Bagaimana nulisnya ya Boleh teman-teman Tulis aja Gitu Jadi Flexible Flexible banget gitu Teman-teman Jadi kalau mau tulis rata Boleh Mau ditulis bengkok Juga boleh Jadi begitu ya teman-teman Chicken qua Make you Cara menulisnya Seperti ini ya Oke Mantep Terus latihan Menulis bahasa Korea Ya teman-teman Jadi Kamu makin cepat Nulis kata Atau kalimat Bahasa Koreanya Nanti Ya Kamu bisa pakai kata Di sesi hari ini Ini Chicken qua Make you Buat referensi latihan Menulis kamu ya teman-teman Nah buat teman-teman Yang baru bergabung Boleh ya Disubscribe dulu channel ini Dan Nyalakan loncengnya Supaya kamu Nggak ketinggalan Video pelajaran bahasa Korea Terbaru Dari channel ini Mohon maaf Sebelumnya teman-teman Apabila ada penjelasan Sam yang kurang lengkap Di video ini Terima kasih buat yang Sudah menonton video ini Dan kita akan ketemu lagi Di video berikutnya Kamsahamita Annyeong